Intro Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Sadar atau tidak Begitu banyak orang-orang percaya Bahkan boleh jadi saudara dan saya sendiri Yang terkadang sering terpaku pada kehidupan di masa lalu Yang penuh dengan gumul Karena rupa-rupa problem Rupa-rupa masalah Rupa-rupa persoalan Terkadang menghadapi berbagai tantangan Persoalan Kesulitan hidup Yang ada ialah kita kehilangan gairah Dan kita memandang Masalah itu lebih besar Daripada kuasa Tuhan Yang mampu menuntaskan setiap persoalan Terkadang apa yang dilihat oleh mata kita Membuyarkan iman kita Untuk percaya Bahwa Tuhan Ada beserta dengan kita Sehingga saudara-saudara Sekali lagi Ketika hidup kita terbentur Dengan berbagai persoalan Kadang kita kehilangan Orientasi iman Seolah-olah Seolah-olah Hidup ini kita jalani sendiri Kita tidak meyakini dengan sungguh Bahwa Allah sedang berjalan bersama dengan kita Dan sedang merancang hari depan yang jauh lebih baik Daripada hari kemarin Melalui perikob bacaan kita Saya mau mengatakan seperti ini Bapak Ibu Untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan kekristenan Dan mencapai tingkat kedewasan iman Sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan Maka persoalan Itu menjadi batu uji bagi kita Alkitab sering Mengatakan Atau mengandaikan persoalan Sebagai tempat peleburan Sebagaimana kita menginginkan Sebuah bentuk emas Yang indah Yang baik Yang bernilai tinggi Maka ia harus Dimasukkan di dalam api Yang menyala-nyala Persoalan menjadi tempat Atau wadah Dimana Tuhan sedang membentuk kehidupan kita Agar kita lebih baik Daripada yang lainnya Tuhan sedang bekerja Kuasanya sedang bekerja Membentuk kehidupan kita Sesuai dengan yang Tuhan inginkan Dan terkadang Terkadang inilah yang sangat sulit untuk kita mengerti Sebab jalan Tuhan Memang bukan jalan kita Rancangan Tuhan Tidak seperti rancangan kita Sehingga setiap orang percaya dituntut Keteguhan dan kebesaran hati Untuk melihat setiap masalah Sebagai jalan-jalan Tuhan Untuk menuntun kita Meraih kehidupan Yang berkemenangan Yang jelas Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Sekali Tuhan berjanji Maka untuk selama-lamanya Ia memegang janjinya Dan apa yang Tuhan janjikan kepada umat Pada akhirnya akan berbuah sukacita Dari perikob bacaan ini Sangat jelas sekali pilihan Tuhan atas negeri Israel Yakni kanaan Itu adalah pilihan yang tepat dan sempurna Bagi kehidupan bangsa itu Tetapi persoalannya untuk meraih tempat yang indah Mereka harus maju Mereka harus melangkah dalam iman Dan ini bukan perkara mudah Sebab di tempat-tempat yang baik Di tempat-tempat yang menjanjikan masa depan Begitu banyak orang menginginkan hal itu Begitu banyak orang berupaya untuk meraih tempat itu Dan menjadikan tempat itu sebagai kediamannya untuk selama-lamanya Negeri kemana Tuhan menuntun bangsa itu Sampai sekarang ini Memang menjadi negeri idaman Yang diinginkan oleh banyak orang Dan melalui perikob inilah Kita menyaksikan Bagaimana cara kerja Tuhan Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik Tetapi dari setiap kita Harus kita tumbuhkan semangat untuk berjuang Menikmati apa yang Tuhan janjikan itu Dua belas pengintai Adalah orang-orang kepercayaan Dua belas pengintai Adalah orang-orang pilihan Musa dan Harum Serta seluruh umat Sangat berharap Agar mereka dapat bekerja dengan baik Dan benar saudara-saudara Mereka datang membawa berita Berita yang pertama adalah berita baik Bahwa negeri yang mereka masuki Benar adalah negeri yang melimpa dengan susu dan madunya Firman Tuhan tidak salah Firman Tuhan tidak melenceng Apa yang Tuhan katakan Seperti itu yang kami lihat Itu berita yang pertama Sehingga berita ini Seharusnya membangkitkan semangat Seharusnya membangkitkan sukacita Kalau Tuhan berkata kepada kita Sorga itu ada Dan Yesus sendiri bersumber dari sana Ia datang dari sana Ia menyampaikan tempat yang indah itu kepada kita Apalagi yang kurang Bahkan ia berkata Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu Tak salah dan tidak keliru Ia berkata kepada murid-muridnya Janganlah bimbang dan janganlah ragu Tempat itu ada Tempat itu adalah tempat yang kita tuju Tidak semudah membalikan telapak tangan Kita sedang melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan Problem masalah Dan itu adalah ujian dari keteguhan iman kita Tetapi siapa yang tetap setia Siapa yang tetap bertahan sampai kesudihannya Maka kepadanya akan dimakotai makota kehidupan Itu jaminan Tuhan Tetapi fakta yang terjadi disini 12 orang pilihan Ada 10 yang memutar balikan fakta Tidak siap untuk menghadapi tantangan Banyak diantara kita Hanya menginginkan sesuatu yang instan Banyak diantara kita Hanya mengharapkan sesuatu Tanpa ada perjuangan sama sekali daripada kita Tidak salah Alkitab mengangkat realita kemanusiaan kita Sungguh kita menyadari Bahwa terlampau banyak orang percaya Yang hanya berpangku tangan Dan berharap bahwa Tuhan lah yang akan bekerja Dan menyiapkan segala-galanya Tidak demikian saudaraku Tuhan menginginkan supaya kita pun turut bekerja Di dalam perjuangan ini Untuk mewujudkan rencana Tuhan yang mulia Bagaimana caranya Yang dibutuhkan adalah kesetiaan Tantangan Memang akan selalu ada Tetapi kesetiaan Dalam kehidupan beriman Di tengah tantangan Yang sangat berat sekalipun Akan menentukan Kemenangan bagi setiap orang percaya Jangan kerdilkan semangat imanmu Sepuluh pengintai Ketika menyaksikan tantangan itu Meragukan kemahakuasaan Allah Mereka berkata Tetapi kami melihat disana Bahwa negeri itu telah berpenduduk Orang-orang yang kuat Orang-orang yang perkasa Telah mendiami tempat itu Tidakkah hal ini Bukti Dari kebimbangan dan keraguan Setiap kita Pada rencana dan maksud Tuhan Tuhan mengatakan Aku akan menyertai kamu Sampai kesudahan zaman Tetapi kita terbentur dengan masalah Kita terbentur dengan persoalan Lalu kita tidak ingat lagi suara Tuhan Aku ada menyertai engkau Jangan kecut Jangan tawar hati Dan disinilah Yusuf dan Kaleb Tetap kuat berdiri dalam keyakinan iman Bahwa Tuhan akan memberi kemenangan Bagi setiap orang yang setia Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Kita bersyukur Bahwa kita telah mengalami Masa-masa yang sulit Yakni masa-masa Dimana dunia ini dilanda Oleh persoalan pandemi COVID-19 Mari kita melihat keberadaan kita Betapa kita ini seperti belalang Di tengah masalah yang sedang menggunung Segala andalan-andalan kita Ternyata tidak bisa menjadi jaminan Untuk menghadapi persoalan itu Tetapi keberadaan kita saat ini Ketika kita masih boleh ada Sebagaimana kita ada saat ini Itu bukan karena kuat dan hebatnya kita Tetapi karena anugrah Dan karena rahmat dari Tuhan Dan karena itu Firman ini mau mengajak kita Untuk terus menumbuhkan keyakinan Keyakinan yang kuat Bahwa seberat dan sebesar Apapun tantangan yang menghadang kehidupan saya Saya memiliki Tuhan yang jauh lebih besar Dan jauh lebih perkasa Dari masalah yang menghadang hidup saya Yosua dan Kaleb Dalam keteguhan imannya Membuat hati Tuhan tersentuh Sehingga hanya mereka berdua Yang diizinkan oleh Allah Untuk menikmati kehidupan di tanah perjanjian Betapa kita diajak dengan firman ini Untuk tetap setia Untuk tetap tekun Dalam kesabaran menghadapi tantangan dan masalah Kita tetap gairahkan kehidupan iman kita Bahwa Allah sedang berjalan bersama dengan saya Sehingga dengan keteguhan iman itu Kita akan diantar Untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik Daripada hari kemarin Terima kasih kerana menonton!